Intro BBM Ambiar, Ojo dibanding G Ferry Ismir ZDM Rencana saya begitu tiba di stasiun Gubeng, Surabaya Dijemput istri, anak menantu dan cucu Akan menikmati es krim Zang Randi lalu ke TP Mall Permalam mingguan jadi ambiar Ojo dibanding G Perasaan manggel, jengkel dan gregetan campur jadi satu Gegara saat sedang di atas kereta api Argo Willis Yang melintasi stasiun Surabalapan, kota asal Jokowi Dodo Nada panggil api saya berbunyi Singkat pesan seorang sahabat Ada breaking news Jokowi Perse rilis menaikkan harga BBM Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifintah Sri Kenaikan harga BBM efektif berlaku satu jam BBM Ambiar, Ojo dibanding G Ferry Ismir ZDM Rencana saya begitu tiba di stasiun Kubeng, Surabaya Dijemput istri, anak menantu dan cucu Akan menikmati es krim Zang Randi lalu ke TP Mall Permalam mingguan jadi ambiar Ojo dibanding G Perasaan manggel, jengkel dan gregetan campur jadi satu Gegara saat sedang di atas kereta api Argo Willis Jokowi Perse rilis menaikkan harga BBM Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifintah Sri Kenaikan harga BBM efektif berlaku satu jam sejak diumumkan Sabtu siang lalu Jokowi mengatakan anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat tiga kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun dan itu akan meningkat terus Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi Ada beberapa caratan terhadap pengumuman kenaikan harga BBM yaitu tekanan rakyat terhadap dampak kenaikan BBM begitu besar Karena itu kementerian atau Pertamina tidak berani mengumumkan sendiri Pengumuman langsung oleh Jokowi mengkonfirmasi Presiden Frasyap dengan segala konsekuensinya Termasuk menanggung kemarahan rakyat akibat kenaikan ini Memilih mengumumkan pada hari libur juga didasari pada usaha untuk menghindari dampak langsung berubah demonstrasi dan tekanan dari rakyat Walau pada akhirnya disadari akan ada protes rakyat Tapi hal itu setidaknya dapat diredakan dengan suasana libur Dan ada waktu antisipasi saat timu mulai rame di hari kerja Senin atau dua hari setelah pengumuman kenaikan BBM Jokowi masih mempertahankan data hoax soal subsidi Rp502 triliun yang menjadi dasar kenaikan harga BBM Itu artinya seluruh argumentasi menurut rakyat diabekan Meskipun protes data hoax disampaikan tetap saja akhirnya BBM dinaikan merujuk data hoax tersebut Jokowi mengatakan anggaran subsidi pemerintah meningkat tiga kali lipat dan itu Terima kasih telah menonton!